Oke jadi ini sudah selesai semua untuk Honda CR-V ini Ada pemasangan kamera 360 Seperti biasa untuk kamera depan ada di bagian sebelah sini Teman-teman bisa lihat dari kamera kanan-kiri Seperti biasa juga ada di bagian sepion sana Lalu selain kamar 360 Juga ini ada pemasangan blind spot warning Teman-teman bisa lihat disini untuk animasi blind spot warningnya Nanti menyala ketika ada kendaraan menyalip Sekarang kita masuk ke bagian interior Oke jadi ini kita sudah di bagian interiornya Honda CR-V Ini yang sensing ya Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah sini Kamera 360 nya sudah terkalibrasi dan sudah rapi Seperti ini Teman-teman bisa lihat dari bird view nya Antara kain kalibrasi depan kanan kiri dan belakang Ini sudah menyatu ya Sudah nyambung Dan sekarang kita langsung aja lihat pilihan-pilihannya Ini sebelumnya ini tertutup ya Sama peringatan dari head unit bawaan aslinya Tapi tenang aja nanti teman-teman bisa naikin Supaya animasi ininya bisa ada di atasnya si peringatan ini Jadi nanti kelihatan nih bagian mana aja yang kita lihat Oke sekarang kita lihat dari ujung sebelah kiri Disini ada 360 Ketika kita klik dia akan rotasi ya Mengelilingi sekeliling mobil Lalu kita geser lagi ke sebelah kanan Disini ada kamera depan Nah ini teman-teman bisa lihat Ketika kita belokin setirnya Si garisnya dan view nya pun ikut belok ya Jadi bukan hanya sekedar trajectory di bagian garisnya Tapi di lensanya pun dia ikut bergeser atau belok Begitu juga begitu kita air Seperti ini Nah ini begitu kita air seperti ini ya Untuk tampilannya ini terang banget Ini posisinya malam hari ya Kita belokin setirnya dia otomatis juga ikut belok seperti ini Dan view nya juga ikut belok Nah teman-teman bisa lihat Oke jadi kita juga bisa lihat setirnya lurus atau enggak Oke sekarang kita balikin ke netral Lalu kita geser ke sebelah kanan lagi Disini ada kamera kiri Kamera kiri pun ini bisa kita nyalain dari Send ya Jadi begitu kita nyalain send seperti ini Seperti itu Nanti di bagian head unit kamera otomatis menyala Disini ada kamera depan, kiri dan bird view nya Jadi ada tiga tampilan yang bisa kita lihat Begitu juga send sebelah kanan seperti ini Ada tampilan view kamera kanan, depan dan bird view nya Oke lalu kita geser lagi ke kanan Disini ada horizontal dan vertical Lalu disini juga ada kamera belakang Lalu geser lagi Ada kamera depan, kanan kiri dan bird view Ini teman-teman bisa lihat untuk detail roda depannya kanan kiri Seperti ini teman-teman bisa lihat ya Tubannya belok ada garis jarak amannya juga Kita geser lagi Kita balik ke view yang tadi Nah ini dia Ini ada kamera depan, kiri kanan dan bird view nya Jadi teman-teman bisa lihat kamera depan Lihat kanan kiri, masuk lubang atau enggak Dan bisa lihat bird view nya seperti ini Oke Mungkin itu aja ya untuk kamera 360 Karena udah sering banget juga kita bahas Dan kamera 360 ini bisa nge-record juga Jadi tinggal kita nanti masukin untuk penyimpanannya Sekarangnya otomatis dia merekam selama perjalanan Jadi ketika perjalanan dia otomatis merekam Dan sekarang kita langsung aja lihat untuk blind spot nya Sekarang kita coba untuk blind spot nya dan rear cross traffic alert nya Sekarang kita akan coba untuk blind spot warning nya Eh sorry, sekarang kita akan coba rear cross traffic alert Nah ini kita posisi kepalanya ada di sebelah sana Dan jalan raya ada di belakang kita ya Teman-teman bisa lihat Seperti ini Kalau kita cuma ngandelin dari kamera 360 atau kamera parkir Seperti ini kita air Dia hanya bisa melihat fokus ke belakang Tidak bisa melihat dari sisi kiri ataupun kanan ada kendaraan atau tidak Dan setelah ada blind spot warning ini dan rear cross traffic alert Teman-teman bisa kebantu banget ketika parkir seperti ini Nah contohnya seperti ini ya Jadi kita lagi posisi air Lalu kita lihat di sebelah sana ada kerja sepion Dan ketika ada kendaraan lewat ini otomatis akan menyala Seperti itu Jadi ini sangat membantu banget ketika teman-teman parkir mundur seperti ini Apalagi kalau sebelah sini dinding ya Teman-teman gak bisa lihat nih Jadi setelah ada rear cross traffic alert ini Teman-teman sangat membantu banget seperti itu Oke cukup sekian ya Untuk test drive Let's cross traffic ini Karena teman-teman Sorry karena omnya ini pulangnya jauh Ke Sumatera Barat Jadi kita gak usah kelamaan Langsung aja kita Selesaikan video ini Kembali lagi di Supermekanik Jadi hari kedua di Kota Pekanbaru Kali ini kita ada Mitsubishi Trayton Fast Lift Nah ini akan kita upgrade di bagian interiornya Ada beberapa fitur original yang akan kita upgrade di bagian interior Nanti siang juga kita ada Mitsubishi Pajero Spot Fast Lift Ya nah itu yang terakhir Nanti banyak banget yang akan kita upgrade Tapi sebelumnya kita akan bahas ini dulu Nanti selesai dari sini akan kita kerjain ya Mitsubishi Pajero Spot Fast Lift Nah kita langsung aja masuk ke bagian interiornya Nah ini teman-teman bisa lihat ya Di bagian interior udah mulai dibongkar Di bagian setir Ini yang akan kita upgrade adalah RLS RLS itu seinggatan dari Rain Lake Sensor Atau biasa fitur ini sudah ada di Mitsubishi Pajero Fast Lift yang Euro 4 Kebetulan untuk Triton ini belum ada Sekarang akan kita upgrade untuk RLS-nya Teman-teman bisa lihat Di sebelah sini untuk switch-nya udah auto Dan begitu juga untuk switch wiper-nya Dia sudah auto Jadi kerjanya nanti ketika gelap otomatis lampu menyala sendiri Dan ketika hujan wiper-nya otomatis bergerak sendiri Untuk intermitternya juga nanti otomatis ya Jadi ketika air hujan semakin deras otomatis wiper-nya juga semakin kenceng Jadi kita udah gak perlu atur-atur lagi untuk intermitternya Sekarang kita lihat Eh Sebelah kiri ini joknya sudah tidak ada Artinya akan kita upgrade joknya menjadi jok elektrik Seperti yang sebelah kanan Nanti tampilannya pun sama persis seperti ini Dia bisa maju-mundur Dan juga bisa reclining Untuk naik turun gak bisa Karena sesuai fungsi aslinya Cuma bisa naik turun dan Eh sorry Cuma bisa maju-mundur dan reclining Oke pokoknya buat teman-teman pantengin aja terus video Instagram kita Buat update selanjutnya Apa aja yang akan kita upgrade di Mitsubishi Triton ini Oke akhirnya selesai juga untuk Mitsubishi Triton ini Jadi untuk Mitsubishi Triton ini Yang seperti saya bilang tadi ada beberapa fitur yang kita upgrade Salah satunya ada di RLS-nya Nah itu omnya lagi nge-brew sama Mas Bagus tuh Jadi sebelumnya kita review dulu Untuk auto-rain dan auto-lamp-nya Coba auto-rain dan auto-lamp-nya Lekus Jadi ketika ada air hujan Dia otomatis nyala sendiri ya Waver-nya Nah ini di dalam gak ada orang Teman-teman bisa lihat Dan semakin deras air hujannya Dia otomatis akan semakin Pencang Coba sekarang tutupin sensornya Gus Dan ketika sensornya ditutupin Seperti ini Headdream-nya otomatis on Dan DRL-nya pun menyala ya Coba buka Ketika kena sinar matahari lagi Dia otomatis akan mati lagi Untuk bagian headdream-nya Nah ini barengnya omnya Om Terima kasih banyak om Udah percaya sama super mekanik Jangan kapok pokoknya om Ini jadi rencananya nanti omnya mau upgrade juga Dari Pajaran Dakar ya om? Kalau dapat rezekinya Jadi Beberapa aksesoris yang dipasang di Mitsubishi Triton ini Ini semua original ya Termasuk untuk RLS-nya Ini untuk RLS-nya Dia Switch-nya seperti ini Jadi teman-teman lihat Sebelah sini ada RLS-nya Untuk lampunya sudah auto Dan untuk headdream-nya pun Sorry untuk wiper-nya pun sudah auto Untuk di bagian sebelah kiri Ini ada jok elektrik Teman-teman bisa lihat ya Di sini untuk joknya Udah berubah jadi elektrik Bisa maju-mundur secara otomatis Ini kita mundurin Kita majuin Dan kita bisa reclining seperti ini Oke jadi singkat aja Untuk review jok elektrik ini Karena memang jok elektrik ini Juga udah banyak banget yang kita upgrade Jadi udah gak perlu Kita ceritain banyak Jadi ini aslinya Joknya pake aslinya Dan kita ubah dari mekanical-nya Jadi elektrik Oke jadi ini udah selesai semua Sekarang kita tinggal Kerjain yang Mitsubishi Pajaro Sport Nah ini sekarang Tinggal satu mobil lagi Terakhir dan setelah itu Kita pulang ke Jakarta Om terima kasih banyak om Pokoknya jangan kapoknya om Pamit ya om pulang Nanti kalau ada apa-apa kabarin ya om Oke jadi buat teman-teman Yang pengen upgrade mobil teman-teman Bisa teman-teman kontak ke admin Terima kasih Oke jadi ini mobil terakhir Di kota Pekanbaru Ini ada beberapa yang kita upgrade Bukan beberapa ya Ini banyak banget yang kita upgrade Dari mulai instrumen panel Kita ganti Jadi warna S-Blue Lalu ada kamera 360 Blend Spot Warning Dan ada Cross Traffic Alert Lalu ada Ambient Light Dan lain-lain Jadi akhirnya selesai semua Untuk Mitsubishi Pajaro Sport Fast Lift ini Banyak banget yang kita upgrade Salah satunya ada di kamera Sepion kanan-kiri Kamera depan Kamera belakang Itu Udah terpasang semua Lalu juga ada Lampu Welcome Light Di bagian sepion Jadi ketika kita unlock seperti ini Nanti dia akan nyala di Sepionnya Dan menyorot ke bawah Untuk membantu kita Saat mau masuk ke dalam mobil Ketika malam hari kan gelap tuh Jadi kebantu sama Lampu ini Kita lock Dia mati Dan kita unlock Dia menyala Untuk membantu kita Saat pada malam hari Mau masuk ke dalam mobil Di sebelah sini teman-teman bisa lihat Ada indikator Blend Spot Warning Ini artinya Blend Spot sudah terpasang ya Lalu ketika kita engine on Seperti ini Dia akan menyala untuk blend spotnya Menandakan bahwa Blend Spot ini aktif Lalu ketika ada kendaraan Menyalip dari sebelah kanan Atau sebelah kiri Nanti indikator ini akan menyala Lalu ketika kita nyala Ensign Akan menyala Blend Spotnya Berkedip Lalu ada suara buzzer Di bagian sepidometer Itu artinya Ada titik blend spot yang terdeteksi oleh Radar sensor ini Untuk memberitahu kepada kita Bahwa ada kendaraan di titik blend spot Jadi untuk memastikan kita Dikasih suara buzzer Dan dikasih Blink Di bagian Indikator blend spotnya Oke sekarang Sebelum kita masuk ke bagian interior Kita akan bahas dulu Di pintu belakang Ini di pintu belakangnya Sudah kita pakein Pintu power backdoor Atau pintu elektrik Di bagian pintu belakangnya Oke untuk power backdoor Seperti biasa Bisa kita buka Tutup dari remote Dengan cara unlock 3 kali Otomatis power backdoor membuka Dan ketika ingin menutup Itu sama ya Tinggal di unlock 3 kali juga 1, 2, 3 Dan otomatis akan menutup Untuk power backdoor nya Lalu ada kick sensor juga Di bagian sebelah Pojok kiri sini Jadi ketika kita lagi Bawa barang Kita mau masukin barang Tinggal ayunin kaki seperti ini Otomatis power backdoor nya Membuka secara otomatis Dan ingin menutup Bisa pake dari kick sensor Atau juga bisa dari tombol Yang ada di sebelah sini Oke kita pindah ke bagian dalam Di bagian dalam teman-teman Bisa lihat di sebelah sini Ada tombol power backdoor Di samping tombol hashter Ini seperti original ya Punyanya Pajero yang ultimate Jadi ketika-ketika klik seperti ini Otomatis power backdoor nya menutup Dan ketika kita buka sekali lagi Tekan sekali lagi Power backdoor nya otomatis Membuka seperti itu Oke sekarang kita bahas Di bagian interior Apa aja yang kita upgrade Di bagian interior nya Sekarang kita engine on dulu Pertama kita akan nyalain AC Contact on Tunggu indikator nya mati semua Baru kita engine start Seperti ini Oke kita nyalain AC dulu ya Biar nggak panas Untuk jendela Nah pas begitu Untuk jendela teman-teman Bisa lihat di sebelah sini Ada monitor TPMS atau tire pressure monitoring Jadi ini fungsinya Untuk ngebantu kita Sebentar Jadi fungsinya Ini buat ngebantu kita Ketika Mengecek ban Jadi teman-teman tinggal Lihat aja di monitor ini Nanti disini ada tekanan Masing-masing Ini karena belum dipasang Sensor nya ya Jadi belum terbaca Untuk PSI nya Jadi disini ada Roda kiri Depan Kanan depan Kanan belakang Dan kanan kiri Oke disini Satuannya bar Nanti teman-teman bisa ganti juga Bisa pakai PSI Atau bisa bar Lalu ada Suhu juga Di sebelah sini Ada juga PSI Jadi ini complete ya Lalu teman-teman Geser ke sebelah kiri Di sebelah sini ada Indikator Start-stop engine nya Udah menyala Berwarna S-blue Jadi request dari Om nya Minta diganti Semua yang berwarna Orange Diganti menjadi Warna S-blue Semua Kita nyari lampu senja dulu Begitu juga Sebaliknya Di sebelah sini Ada nyala warna S-blue juga Disini ada Ambient light Nanti kita akan Bahas ambient light nya ya Sekarang kita bahas untuk Lampu instrument panel nya ini Oke sekarang kita pindah Ke bagian tengah Oh iya Satu lagi Di sebelah sini Juga sudah kita ganti ya Untuk warnanya Sudah menggunakan Warna S-blue juga Tuh Lebih mudah ya Lebih keren sih Teman-teman bisa Request untuk warnanya Bisa pakai warna S-blue Putih Ataupun warna yang lainnya Lalu di sebelah sini Sebagian setir juga Sudah kita ganti Untuk Indikator warnanya Menyala seperti ini S-blue juga Begitu juga yang sebelah kanan Di bagian telepon nya Ada warna hijau Dan warna merah Untuk reject nya Terus kita geser Ke sebelah sini Jadi untuk indikator warnanya Sudah menjadi S-blue semua Untuk on off nya Warnanya putih Termasuk juga Di bagian sini Sudah kita ganti S-blue semua Bagian layar AC nya juga sudah Warna S-blue Dan ketika kita Siang hari Dia akan lebih terang Ketika malam hari Dia akan meredup seperti ini Ini cakep ya Warnanya S-blue Seperti di Toyota Innova Arribon Lalu di bagian transmisi Juga sudah kita ganti Disini ada warna S-blue R nya merah Netral nya hijau Dan D nya ini Warna S-blue juga Termasuk di sebelah sini juga Otomatis menjadi warna S-blue Dan parking brake nya juga S-blue Indikator on parking brake nya Dia diganti menjadi warna putih Seperti ini Kita nyalain Seperti ini Oke Lalu kita pindah Ke bagian head unit Ini head unit nya Sudah kita ganti juga Menggunakan head unit Android yang 2K Ini yang paling Tertinggi Seri tertingginya Pada saat ini Jadi teman-teman Bisa lihat di sebelah sini Untuk Aplikasinya ini Banyak banget Seperti layaknya Di handphone Android Ada Youtube West Video player Ada Spotify Terus ada Playstore juga Kalau kurang-kurang aplikasi Tinggal download Ada Google Maps Dan Netflix Pokoknya kalau ada kurang aplikasi Teman-teman tinggal download Aja di bagian head unit ini Teman-teman bisa lihat Ini untuk layarnya 10 inch Dan Jerih banget Karena ini layarnya Sudah 2K Jadi ada IPS QLED Dan 2K Ini tipe tertingginya Oke kita gisar ke kanan Di sini ada kamera depan Dan kamera kiri Gisar lagi Sebaliknya Kamera kanan Dan kamera depan Lalu ada horizontal Dan vertikal Terus ada kamera belakang Kamera depan Kanan kiri Nah ini enak banget nih Ketika teman-teman lagi di jalan sempit Teman-teman bisa pakai mode ini Jadi ketika di jalan sempit Teman-teman bisa lihat Roda sebelah kanan Roda kiri Kamera depan Dan vertvue nya Dan ketika kita belokin setirnya Seperti ini Teman-teman bisa melihat roda Teman-teman Bagian kanan Dan kamera Sebelah kiri Ini rodanya kelihatan semua Ada garis kuning Artinya ini jarak aman Untuk kita masuk Ke sebelah kiri Ataupun kanan Tapi kalaupun masih Pengen mepe Teman-teman bisa buat Lihat dari kamera yang Roda ini Terus kita geser Ke sebelah kanan Disini ada Dari ujung depan Sampai ujung belakang Lalu disini ada menu setting Dan ketika kita nanti Sudah pasang flash disk Teman-teman bisa lihat Hasil record nya Di sebelah sini Oke Lalu di sebelah sini Ada ambient light Kita matiin dulu Ambient light nya Seperti ini Kita nyalain Lampu senja Dia running rainbow Seperti ini ya Begitu juga Di bagian sebelah Tengah sana Juga udah kita kasih Ambient light Terus ada handle light nya Ada storage light nya juga Dan untuk Ambient light ini Bisa kita ubah juga Dari head unit Jadi yang sebelumnya Bisa pakai handphone android Ini berhubung Head unit nya sudah Computable dengan Ambient light ini Jadi teman-teman Tinggal setting Warnanya dari Aplikasi ini Dari head unit aja Jadi kita connectin dulu Bluetooth nya Kalau sudah connect Nah ini artinya sudah connect Sekarang kita ganti Jadi warna Merah misalkan Kita sebentar Kita ganti warna merah Warna putih Kuning Biru Dan warna lainnya Teman-teman bisa custom juga Di sebelah sini Untuk warnanya Bisa di custom juga Dari sini ya Untuk warnanya Lalu disini juga ada Style nya Bisa kita rubah-rubah Contohnya seperti ini Model rainbow Nah ini dia Keren Oke mungkin itu aja ya Untuk upgrade kali ini Di Mitsubishi Pajor Sport ini Nanti Akhirnya kita test drive Untuk blind spot warning nya Kalau memang keburu ya Karena ini sudah sore juga Karena besok Kita sudah harus pulang Ke Jakarta Oke mungkin sekian Dari kita Super mekanik Dan ini video baru Tuhan juga Di daerah Pekanbaru Mudah-mudahan teman-teman Jangan pernah kapok Untuk manggil kita Ke Pekanbaru Terima kasih Oke jadi ini malam terakhir Di kota Pekanbaru Ini kita lagi makan-makan dulu ya Ini tepatnya di Apa bang namanya bang Kondok ikan bakar cendana Kondok ikan bakar cendana Ini masih bersama om Hensel Om Thank you ya om Thank you Ini di jamu bener-bener Om Hensel Banyak kerjaan dong Ini sebenarnya yang manggil kita Ke Pekanbaru ini dia Sama ini nih Ini yang selalu nemenin kita Ke mana-mana setelah maadi Bukan baru Oke jadi ini kita udah Di bagian interior Mitsubishi Pajero 2016 Atau yang masih build up Thailand Jadi teman-teman Untuk Mitsubishi Pajero ini Ada beberapa yang kita Pasang Salah satunya Di tombol sebelah sini Sebelah kanan Yang aslinya itu polos Tidak ada tombol apapun Cuma ada tombol untuk Kontrol MID di sebelah sini Ada back dan Untuk tombol MID-nya yang Tengah ini Nah sekarang Udah kita pasangin Tombolnya Udah aktif juga Untuk cruise controlnya Seperti ini Udah on ya Nanti kita tinggal Tes jalan untuk Cruise controlnya Lalu di sebelah sini Ada audio switch Cuma ini kebetulan Hedginitnya Cuma ini kebetulan Hedginitnya masih standar ya Jadi untuk Tombol yang ini Tidak fungsi Nanti kita cobot lagi Karena memang Tidak ada perbedaan Untuk voice comment Dan angkat teleponnya Tidak bisa aktif Karena masih Hedginit standar Nah sekarang Ada satu lagi Yang kita upgrade Di bagian sebelah sini Bukan upgrade ya Kita pasangin di sebelah sini Nah teman-teman Pasti sudah tidak asing lagi Nama barang ini Ini adalah namanya Pedalbox Ini adalah pedalbox Jadi pedalbox ini Membantu kita Untuk Ditarikan bawah Untuk Supaya Tarikan bawahnya itu Lebih responsif Tidak ada delay Di bagian bawahnya Jadi ketika kita Pecek sekalipun Dia langsung Lompat Dan ini Jerman punya Garansi 5 tahun Ini Jerman punya Garansi 5 tahun Ada beberapa mode Yang bisa kita setting Disini ada mode standar Mode City Warna hijau Masing-masing Modenya bisa kita Naikin Atau turunin Sensitifitasnya Seperti ini Ini teman-teman Bisa lihat ya Disini Ada indikatornya Warna hijau Artinya ini mode City Lalu untuk Mode City ini Bisa kita turunin Sensitifitasnya Atau bisa kita naikin Kalau memang Dirasat kurang sensitif Lalu Ada mode Sport Ini mode Sportnya Juga bisa Ada Bisa kita turunin Bisa kita naikin juga Untuk sensitifitasnya Terus yang ketiga Ada Sport Plus ini Mode yang paling Hike nya Jadi ini yang Paling sensitif Nanti kita langsung Cobain aja Dan langsung Review Om nya Setelah menggunakan Pedalbox ini Dan sebelumnya Ini mobil udah Remap juga Teman-teman Kalau kemarin Ikutin story kita Di instagram Pasti teman-teman Tau Tempat yang Kita kerjain Kemarin itu Yang buat Numpang kita Ngerjain mobil Disitu Teman-teman Teman-teman Yang ada di Kota Palembang Yang mau Remap-remap Mobil Teman-teman Bisa Buka instagramnya Atau bisa Search di google Nama tokonya Nama bengkelnya Itu Alpagarage Nanti kita Sertain Link nya Atau kita tag Nanti di Instagram kita ya Oke sekarang Kita gak usah Kelamaan lagi Karena kita udah Harus underway Ke bandara Karena kita mau Ulang ke Jakarta Sekarang kita langsung Sambil tes drive Oke jadi sekarang Kita mau test drive Untuk pedal box nya Ini masih di posisi Standar Warna putih Kalau standar Udah bisa Biasa rasain ya bang Iya Udah bisa Oke Coba kita naikin bang Kita naikin ke hyper ya Coba Gimana bang Ada beda Waduh Ini kalau dipasang sayap Bisa terbang Arogan kali ya bang ya Waduh Arogan kali Tapi jangan dipersalahgunakan ya guys Iya betul Ini untuk kenyamanan kita berkendara Betul Keep safety on the road Betul Jadi gimana bang Setelah pasang ini Kan ini mobil udah remap nih Iya udah remap Di mana remap nya bang Di 507 Pekan Baru Itu Berarti Bersama ini ada di kotak Pekan Baru Bisa merapat ke situ ya bang ya Iya bener Jadi terus ini kegunaan ini juga Ketemunya ini digunakan Trotor body itu dibawa Gunaan remap itu nanti di atas Tapi ini menunjang performa remap nya juga Tapi buat teman-teman semua yang Pengen remap tapi Masih kurang rasa atau gak pengen remap Boleh dipesan pedal box nya Mantap Oke bang Tapi ini review jujur ya Gak ada paksaan ya bang ya Wah ada paksaan sama sekali Ini testimoni asli dari saya Bukan karena di video nih Bukan karena di video Memang enak Coba aja buat teman-teman yang gak pengen remap Tapi pengen tenaganya nendang Boleh dipakai pedal box Iya oke siap Oke bang Sekali lagi bang Kalau mau beli ini kemana bang Kalau beli ini kita di super mekanik Silahkan hubungi Adwin ya Oke pemasangan juga Bukan play ya Kira-kira potong kabel Terima kasih Terima kasih buat seluruh customer kita Yang ada di kota Pekanbaru Dan Aku juga baru tau nih Pekanbaru itu kota berkuah Jadi kota berkuah itu apa artinya bang Kota yang selalu Dipangga-pangga kan Oke Pokoknya itu lah ya Pokoknya berkuah lah ya Siap Jadi ini udah mau memasuki Area Bandara Apa sih namanya bang Sultan Syarif Kasim Sultan Syarif Kasim Pokoknya buat teman-teman tungguin kita di kota Di kota-kota berikutnya Oke jadi akhirnya selesai semua Kerjaan kita di Pekanbaru Terima kasih banyak buat seluruh customer Kita yang ada di kota Pekanbaru Terutama buat Kohensel Yang udah mau ngundang kita ke Pekanbaru Sebenernya yang pertama ngundang kita ke Pekanbaru itu Kohensel Jadi terima kasih banyak buat Kohensel Dan Om Kavi Dan Bang Riza yang udah support kita dateng kesini Yang mau nganterin kita Dari pertama dateng sampai berangkat lagi ke Jakarta Pulang lagi ke Jakarta Terima kasih banyak Dan ini mas bagus bawa apa? Oleh-oleh dong Dari siapa? Nah ini dari Bang Riza sama Bang Airil Bang Riza sama Bang Airil Terus ini? Ini dari Kohensel Jadi Kohensel, ini Kohensel dari dateng sini ya? Iya dari Jok-Jokan terin Ini doang ke bandara Jadi Kohensel dari rumah dateng ke bandara Nyamperin kita buat ngasih oleh-oleh ini Terima kasih banyak Kohensel Jangan pernah kapok Datangin kita ke Pekanbaru Dan terima kasih juga buat Bang Kavi dan Bang Riza Yang udah mau support kita dateng ke Pekanbaru juga Pokoknya sehat-sehat terus buat Teman-teman semua yang ada di kota Pekanbaru Yang sudah percaya sama kita Ditunggu orderan selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih